Menurut saya penting agar anak tahu atau mengenal jenis, fungsinya untuk apa Ketika anak kami meminta sesuatu yang mungkin itu hanya sebuah keinginan Kami akan memberikan pengertian kepada anak kami Bahwa ada kebutuhan yang jauh lebih penting dari itu Atau mungkin saat itu keuangan kami sedang pas-pasan Anak kami sangat mengerti itu Karena kami memang sudah tanamkan dari kecil tentang keuangan kami Bicara tentang keuangan langsung kepada anak-anak kan belum mengerti ya Pak ya Dengan cara kita mengelola uang jajan mereka Kita harus mengajari anak untuk membagi Mana uang jajan yang harus ditabung, mana yang harus dia jajakan Karena tidak semua keinginan apa harus tercapai pada hari ini Menabung, terus membedakan kebutuhan apa saja yang harus dia beli Atau hanya ingin keinginan saja Demikian pendapat sejumlah orang tua tentang literasi keuangan sejak dini Pada intinya, mereka menganggap literasi keuangan itu penting Terkait dengan kebiasaan menabung Dan bagaimana anak membedakan antara kebutuhan dan keinginan Mereka dan mungkin juga Anda Menganggap sulit mengajarkan anak soal uang sejak usia dini Namun kini saat pandemi COVID-19 mengungkung bangsa ini Otoritas Jasa Keuangan OJK merilis seri literasi keuangan tingkat paut Atau pendidikan anak usia dini Bertepatan dengan bulan inklusi keuangan di bulan Oktober 2020 OJK menghadirkan perangkat yang diharapkan dapat membantu orang tua Juga para pengajar untuk memperkenalkan soal keuangan pada anak di usia dini Si Warama ini kepengen memberikan hadiah buat kakaknya Ada tulisan waktu dia menulis salah Kemudian dia mau menghapus ternyata penghapusnya kecil Si Warama ini kemudian datang ke toko mau beli penghapus Namanya anak-anak ya Mau beli penghapus kemudian es krim Tujuannya sudah langsung berbeda nih Kebutuhannya penghapus Tapi keinginannya ada es krim Terjadi perdebatan sengit itu disana Antara mau beli es krim atau beli bumbu Akhirnya si Warama ini sadar bahwa Kalau penghapus dia bisa memahatiakan kakaknya Kalau es krim hanya untuk dirinya sendiri Dan mungkin bisa lain waktu dia beli Ternyata dia beli Akhirnya belinya beli penghapus Alhamdulillah kado untuk kakaknya dapat Ternyata si Warama juga dapat kado dari kakaknya Berupa es krim Demikian kisah Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Lampung, Bambang Hermanto Saat berbincang di program Radio Heartland Network Senin 26 Oktober Program ini disiarkan langsung oleh Radio FM 100,6 Heartland Karawaci Dan FM 91,7 Heartland Lampung Kisah tersebut dicuplik dari buku berjudul Penghapus Rama Salah satu dari empat buku seri literasi keuangan Tingkat paut atau pendidikan anak usia dini Keempat buku tersebut dirilis OJK Sebagai pelengkap literasi keuangan Buat anak di Indonesia yang selama ini sudah ada Yaitu untuk jenjang SD hingga perguruan tinggi Berbeda dengan buku literasi keuangan yang sudah ada Menurut Bambang Hermanto Seri literasi keuangan untuk anak usia dini Dikemas dalam bentuk cerita fabel bergambar Yang menarik perhatian anak Selain penghapus Rama Ada tiga judul buku lainnya Yaitu Yena dan Uang Hijau Olin Gemar Menabung Serta Ketika Lilo Piknik Melalui keempat buku tersebut OJK berharap anak Indonesia bakal memiliki kecakapan Dalam hal pengelolaan keuangan Saat mereka dewasa nanti Kembali Bambang Hermanto Kepala OJK Provinsi Lampung Tanggung jawab orang tua itu kan tanggung jawab untuk memberikan Ya kesehatan bagi anak Sandang, papan, pangan bagi anak Tapi kadang ini yang dilupakan oleh orang tua kita Bahwa kita juga harus memberikan kecakapan mereka Kemampuan mereka untuk mengelola kemandirian Nah ini kecakapan kemandirian ini salah satunya adalah Kecakapan kemandirian untuk pengelolaan keuangan Ya jadi kalau kemandirian keuangan itu kan artinya Ketika mereka sudah mengenal uang Ya bagaimana mereka bisa memperlakukan uang itu Apakah mau ditabung atau disimpan Apakah mau dibelanjakan Atau bahkan juga bisa jadi tumbuh jiwa sosial Dengan mereka melakukan berbagi dengan sesama mereka Melalui keempat buku seri literasi keuangan tingkat paut ini OJK hendak memperkenalkan jenis uang Budaya gemar menabung Budaya berbagi dengan sesama Dan bagaimana anak membedakan antara keinginan Dan kebutuhan terkait dengan keuangan Kebijakan OJK tersebut direspon baik oleh lembaga jasa keuangan dan perbankan Yosef Hendra dari salah satu bank swasta di Lampung mengatakan Literasi keuangan penting diterapkan sejak dini Demi membentuk karakter baik dalam hal pengelolaan keuangan di masa depan Kami sebagai pihak perbankan sangat meresponi dengan positif Upaya OJK dalam melakukan literasi keuangan sejak dini Karena hal tersebut sangat penting untuk ditanamkan sejak dini kepada anak-anak Karena pengetahuan dan pengalaman keuangan yang ditanamkan kepada anak-anak Akan membentuk karakter mereka dan kebiasaan mereka Untuk belajar mengelola keuangan mereka di masa depan Seperti mengenal makna uang, kebiasaan menabung Dan menelahukan kebutuhan-kebutuhan lebih daripada keinginan mereka Demikian ungkap Yosef kepada Heartline Lampung Heartliner sejak diluncurkan di awal bulan Oktober 2020 Empat buku seri literasi keuangan tingkat paut besutan OJK tersebut Telah mendapat respon positif terutama dari para orang tua Adalah Supriyadi, warga Waigali, Lampung Selatan Menyambut baik adanya pendoman mengajar literasi keuangan buat anak usia dini Bagi saya untuk pengenalan keuangan atau katakanlah pengeluaran untuk anak-anak Itu justru lebih penting dari usia dini Karena pengalaman yang saya dan istri saya istilahnya alami Mungkin kami dulu karena orang tua yang kurang pintar memanajemen keuangan keluarga Sekarang mengalami Jadi lebih baik kita mengajarkan anak itu menabung dari dini Agar di hari depannya anak-anak itu tidak seperti kita orang tuanya yang sudah terlanjur Respon positif pun disampaikan warga Lampung lainnya, Kristianto Menurut Kristianto, literasi keuangan sejak usia dini itu sangat perlu dilakukan demi masa depan anaknya Saat dewasa, maka dia akan lebih mengerti arti sebuah uang dalam kehidupannya kelak Dia akan sisihkan dengan cara menabung dan membeli barang yang dia perlukan Sangat diperlukan, baru itu akan dikeluarkan dan dibeli Bila tidak diperlukan, maka jangan dibeli Hadirnya keempat buku seri literasi keuangan tingkat paut tersebut Menurut praktisi pendidikan anak usia dini dari Sri Bawono Sangat penting bagi orang tua untuk menghindarkan anak mereka dari sikap boros dalam pengelolaan uang Bagaimana caranya supaya kita mendapat uang Supaya mereka tidak boros dan rajin menabung Dan hal ini bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti mengisahkan uang jajan Karena kebanyakan anak ingin selalu dituruti apapun kemauannya Tak peduli apakah itu mahal atau tidak Dan orang tuanya mampu atau tidak Demikian ujar Eni Sumarni, praktisi paut dari Sri Bawono Seiring dengan pendapat tersebut, praktisi paut lainnya dari ITERA Katarina Kusminarti menegaskan hal penting lain dari literasi keuangan pada jenjang anak usia dini Kedua orang tua itu berperan penting dalam mengatur keuangan anak Atau memberikan pendidikan keuangan tentang anak itu sendiri Caranya yaitu untuk membiasakan anak itu untuk menabung Terus membedakan kebutuhan apa saja yang harus dia beli Atau hanya keinginan saja Heartliner, buku seri literasi keuangan tingkat paut Kini sudah dapat dimanfaatkan oleh para orang tua dan para pengajar paut Dengan cara mengunduh atau download melalui laman sikapiuangmu.ojk.go.id Jadi, tunggu apa lagi? Selama masih di rumah saja, sejatinya belum terlambat bagi Anda Para orang tua, untuk mengenalkan anak bagaimana mengelola keuangan sejak dini Dengan seri literasi keuangan tingkat paut besutan OJK Sebarkan kabar baik ini demi memperkokoh perekonomian bangsa melalui keluarga Bunda bilang aku sudah harus biasakan diri keuangan terurus Dengan menabung sejak dini Tim Liputan Heartland Network, terima kasih sudah mendengarkan Mimpi mulai hari ini